Oke, masih di soal tes potensi skolastik, disupuhnya adalah penelenggaraan umum. Ini nomor satu ya. Pernyataan satu, taman kota rajin dibersihkan setiap hari. Pernyataan kedua, banyak orang suka berkunjung di taman kota. Maka di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara pernyataan yang nomor satu dan pernyataan yang nomor dua. Oke, mari kita hubungkan antara pernyataan satu dan dua. Taman kota rajin dibersihkan setiap hari. Jadi, banyak orang suka berkunjung di taman kota. Karena taman kota rajin dibersihkan setiap hari, maka banyak orang suka berkunjung di taman kota. Maka kan yang menyebabkan, akibatkan si nomor dua ya. Jadi, sebabnya itu nomor satu. Jadi, si nomor duanya ini adalah akibat. Jadi gini, karena taman kota rajin dibersihkan setiap hari, maka akibatnya banyak orang yang suka berkunjung di taman kota. Berarti kan pernyataan satu ini adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ini memiliki hubungan sebab akibat. Mari kita lanjutkan di soal pembahasan nomor dua. Nomor satu, pernyataan satu. Penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Pernyataan yang kedua, banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu untuk berbarui. Maka di bawah ini yang menggabarkan hubungan antara pernyataan nomor satu dan pernyataan nomor dua. Mari kita hubungkan pernyataan nomor satu dan pernyataan nomor dua. Pernyataan nomor satu kan dikatakan bahwa penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Apakah dia itu maka akan berakibat kepada banyaknya aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu untuk diberbarui? Dia itu sebenarnya sekilas mungkin dia memiliki hubungan sebab akibat. Tetapi sebenarnya dia itu tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi untuk pernyataan nomor satu ini adalah penegak hukum tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Mungkin akibatnya adalah masih banyaknya tindak kejahatan yang masih berkeliaran di masyarakat. Karena kan penegak hukumnya saja menjalankan tugas tidak sungguh. Dia itu tidak mau mencari tahu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Karena kan dia tugasnya tidak sungguh-sungguh. Maka ya masih banyak kejahatan. Akibatnya seperti itu. Nah kalau pernyataan yang nomor dua, berarti ini kan menjadi apa? Dia menjadi sebab kan? Menyebab gitu. Nah untuk pernyataan yang kedua, banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu untuk diberbarui. Karena banyak aturan hukum yang tidak relevan dan perlu untuk diberbarui, ini memiliki akibat gimana? Kalau misalkan banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan. Ya maka si aksi, orang yang melakukan aksi atau tindak hukuman, apa ya namanya, kejahatan lah gitu ya. Dia itu, yang akan aturan hukumnya itu kan tidak relevan. Maka yang melakukan aksi hukuman ketika dia itu diberikan hukuman oleh penegak hukum, ya maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dia gitu loh. Ya berarti ini juga menjadi penyebab kan dari suatu akibat gitu. Jadi jawaban yang paling benar yang mana? Oke, kita scroll ya ke bawah. Yang A, pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Bukan ya. Pernyataan satu dan dua adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Tidak, dia itu tidak dari suatu penyebab yang sama. Pernyataan satu dan dua adalah sebab namun tidak saling berhubungan. Ya, iya kan. Tadi kan ini dikatakan bahwa, jadi pilihan jawabannya yang benar yang C ya. Pernyataan satu itu adalah penyebab. Bagaimana kok bisa begitu? Bentar. Seperti tadi. Tadi dikatakan bahwa, kalau penegak hukumnya itu tidak menjalankan tugas secara sungguh-sungguh, maka masih ada banyak sekali aksi kejahatan yang berkeliaran di masyarakat. Ya kan? Karena kan penegak hukumnya dalam menjalankan tugas tidak sungguh-sungguh. Akhirnya kayak males-malesan, tidak mau mencari tahu aksi tindak kejahatan yang ada di masyarakat. Ya, akibatnya itu tadi. Kejahatan di masyarakatnya masih banyak yang berkeliaran. Jadi ini kan penyebab ya, akibatnya itu. Aksi kejahatan. Ya, berarti ini penyebab. Penyataan nomor satu, penyebab. Penyataan nomor dua, banyak aturan hukum yang sudah tidak relevan dan perlu untuk diperbarui. Nah, karena banyaknya aturan hukum yang sudah tidak relevan, maka orang yang ditimpakan hukum itu tidak mendapatkan sesuai atas apa yang dia lakukan. Jadi kayak gak adil gitu. Karena kan udah banyak sekali aturan hukum yang sudah tidak relevan, maka perlu untuk diperbarui. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan penyebab. Tetapi dia tidak saling berhubungan. Ya kan? Jadi jawabannya yang C tadi. Oke.